Untuk memperkenalkan dan melestarikan seni budaya berbahan dasar bambu, Pemkap Purwakarta, Jawa Barat menggelar Festival Etnik Bambu Kreatif. Dalam festival ini beragam hasil kerajinan hingga alat permainan anak dan berbagai alat musik yang menggunakan bahan dasar bambu turut disajikan. Dengan festival ini juga diharapkan nilai ekonomis dari pohon bambu akan ikut terdongkrak. Sajian musik kolaborasi antara alat musik modern dengan alat musik tradisional dari bambu menjadi pembuka dalam Festival Bambu Kreatif 2019 di Taman Pasang Gerahan Pajajaran, Kota Purwakarta, Jawa Barat pada minggu 28 April. Harmoni perpaduan dari beragam alat musik ini semakin menambah semarak suasana festival. Dalam festival ini juga disajikan beragam hasil kerajinan berbahan dasar bambu dalam puluhan stand. Aneka kerajinan dari bambu yang unik dan apik pun banyak di serbu pengunjung yang datang. Para pengunjung juga bisa menikmati beragam alat permainan dari bambu, terutama anak-anak. Sepeda bambu. Sepeda bambu. Seneng enggak? Seneng. Seneng. Kotok-otok. Itu otok-otok apa itu, dek? Kotok-otok bambu. Kotok-otok bambu. Sebelumnya pernah mainin kayak gitu enggak? Enggak. Belum pernah? Jadi seneng ya ada festival kayak gini ya. Kesini sama siapa, dek? Sama-sama main. Pemerintah Kabupaten Purwakarta sengaja menggelar festival bambu ini sebagai upaya untuk melestarikan seni budaya lokal yang berbahan dasar bambu. Selain itu, ajang ini juga sebagai promosi wisata dan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari bambu dengan pengolahan yang tepat. Bambu etnik ini akan terus dikembangkan di tahun yang akan datang karena ini perdana di tahun 2019 dan di tahun 2020 kami terus mengembangkan dan tidak hampir sama komposisinya, acaranya, tetapi akan kami meningkatkan dari kualitas para pengrajinnya. Karena setahun ini, ke depan kami akan terus menggodok para pengrajin supaya membuat inovasi-inovasi dari bahan bambu yang ada di Purwakarta. Festival bambu kreatif di Purwakarta, Jawa Barat ini merupakan yang pertama kalinya dan rencananya akan dikelar setiap tahun. Diharapkan dengan ajang seperti ini, kunjungan wisatawan ke Purwakarta semakin meningkat dan nilai ekonomis dari pohon bambu ikut terdongkrak naik hingga bisa meningkatkan perekonomian warga. Dian Firman Syah, Purwakarta